Hai assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas BMS kembali kalian perhatikan ini BMS 1s2s ini 3s yang akan saya bahas radariskan mungkin judulnya yaitu kelemahan BMS untuk semua tipe BMS ada kelemahannya nanti akan saya tunjukkan Oke yang akan saya coba BMS 1s saja semata-mata untuk mencoba agar tidak terlalu besar penggunaan arusnya seperti yang saya sudah pasang kemarin seperti ini BMS 1s Oke kita lihat dahulu data sheetnya ke Bro kita lihat dahulu data sheet dari DW01 karena hampir semua BMS pasti menggunakan DW01 A atau DW01 seperti ini dan sebelumnya saya disclaimer dahulu saya bukannya so tahu tapi ini memang yang saya tahu jadi saya mohon maaf bila ada kesalahan jadi ini menurut saya karena judulnya sangat riskan yaitu kelemahan BMS Oke bisa kalian baca di sini kita lihat ke aplikasinya saja jadi bila kita baca aplikasinya yaitu memproteksi lithium jadi hanya memproteksi lithium saja sedangkan menurut saya bahaya BMS ini tidak memproteksi sumber charger jadi kalau kalian perhatikan kemampuan dari DW01 A ini bisa mendeteksi di overcharge kemudian over discharge artinya tegangan rendahnya kemudian di sini over current jadi dia bisa mendeteksi over current hanya pada saat baterai diberi beban jadi tidak bisa mendeteksi di over current pada saat baterai di charger karena itu bila kita tidak hati-hati maka bisa baterainya yang rusak atau input satu yang kalian gunakan yang rusak karena bila terjadi short BMS ini tidak bisa mendeteksi pada saat mencharger mungkin di sini tidak begitu terlihat saya akan perlihatkan data sheet yang satunya lagi tipenya ini haye 2110 disini terlihat jelas sebentar spesifikasinya ya ini dia hampir sama seperti tadi hanya saja disini lebih jelas tertulis eh sebentar Oh ini dia jadi disini ada ada tulisan discharge over current jadi deteksi over karena ini pada saat bisa jadi bukan pada saat charger paham ya Bro kelemahan dari BMS sekali lagi bila ini saya salah saya mohon maaf dan saya mohon masukannya oke kita praktek saja oke saya coba pulang jadi ini BMS1S dengan menggunakan DW01 ini juga menggunakan DW01 prinsipnya hampir sama jadi MOSFET yang sederet ini rangkaiannya sama persis seperti ini hanya di paralel saja jadi cara kerjanya persis sama termasuk yang 2s paham ya Bro jadi CS ini akan dapat menerima sinyal dari resistor satu kilo ini hanya pada saat baterai menggunakan beban oke misalkan ini beban paham ya Bro jadi deteksi arus hanya berlaku pada saat baterai mencatu beban jadi ini CS bisa membaca jadi bila 1s ini maksimum 3ampere maka pada saat 3ampere akan putus otomatis yang putus m2 ini dan khusus deteksi arus ini tidak berlaku pada saat mencharger jadi bila-bila saat mencharger sumber ini menjadi baterai jadi catu dan arusnya pasti ke arah positif jadi arusnya mengalir seperti ini jadi bedanya arah arusnya pada saat digunakan untuk mencharger arah arusnya seperti ini bila digunakan pada saat mencharger maka pin CS ini ini tidak ada gunanya jadi tim CS ini berguna pada saat baterai mencatu beban arah arusnya seperti ini paham ya Bro Oke saya buktikan saja saya akan saya coba yang saya coba yang satu S saja semata-mata hanya agar tidak terlalu besar dalam mencoba besar arusnya ini pengukur arus ingat Bro ini satu ampere BMS 1s 3 ampere jadi spesifikasi over current atau arus berdebih hanya berlaku pada saat baterai menyuplai beban Oke jadi akan saya coba apakah bisa saya pasang saya beri beban kalian lihat besar arusnya Oke agar tidak terbalik agar minusnya hilang saya saya pindah dahulu kalian lihat besar arusnya 700 masih bisa satu masih bisa 1,3 masih oke saya tambah lagi 2,1 masih oke ya langsung off yang ini saya coba lagi tidak bisa karena bebannya melebihi di spesifikasi BMS beban saya kurangi Hai saya coba lagi nyala saya tambah beban saya coba lagi nyala arus 1,2 masih oke masih bisa 1,8 Hai saya tambah 2,1 masih oke saya tambah ya sudah tidak bisa oke bila langsung sepertinya hanya di 1,5 bila lebih dari ini harus bertahap untuk BMS 1s paham ya Bro bahwa sensor arus hanya bisa terdeteksi pada saat baterai mencarger beban kemudian akan saya coba mencarger baterai ini oke aktan saya coba mencarger jadi kelemahan BMS tidak dapat mendeteksi arus charger kita coba saja ini tegangan input ini arus saya menggunakan empat volt dahulu kita lihat berapa arusnya kalian lihat hanya 100mA jadi tegangan saya naikkan oke saya naikkan saja manual kita lihat besar arus kalian lihat sudah 3A tapi tidak putus oke karena ini menggunakan MOSFET 5A saya coba naikkan lagi oke sudah 4 kalian lihat masih bisa mencarger ini kalau diteruskan BMS nya akan rusak karena sudah mendekati maksimum kalian lihat 4,3 masih bisa mencarge artinya kelemahan BMS semua BMS maksudnya semua tipe BMS 1s maupun berapa S kelemahannya hanya tidak dapat mendeteksi besar arus yang mengalir pada saat mencarger jadi bila kalian ingin semuanya aman maka gunakan dalam mencarger step down seperti ini ini kebetulan step down 9A jadi bisa jadi khusus yang 3A kalian bisa menggunakan step down 5A saja atau 4A sudah cukup jadi dengan tambahan step down seperti ini kita bisa mengontrol besar arus yang mengalir pada saat mencarger apapun keadaan baterai nya paham ya bro kelemahan dari BMS dan cara pemecahannya oke terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.